hai oke ketemu lagi bersama aku Fibro juga mancing jadi hari ini aku enggak mau ajak kalian untuk drag mancing hari ini aku cuman mau sedikit mereview bed casting reel yang aku pakai dan juga aku mau pasang bed casting itu pakai glickard drag jadi buat teman-teman yang pakai bed casting spinning reel fungsinya glickard drag itu supaya waktu nanti kalian fight sama ikan ikan lari real kalian bisa bunyi kayak spinning reel biasanya Oke jadi real yang mau aku review sedikit itu ini Daiwa Zillion Zillion TW 1516 KL ada laksin rasio 6-3 jadi sebenarnya dulu aku pengen carinya yang rasio 7-3 karena kan untuk main apa main toman cuman barangnya kosong jadi aku ambil yang rasio 6-3 selagi mainnya enggak apa enggak di boot trip yang jalan di kapal yang jalan masih masih oke sih menurutnya yang cukup badak ya jadi dari beli sampai sekarang itu belum pernah aku bongkar belum pernah aku bongkar skill aku sudah pakai sekitar mungkin ada 15 kali trip 5-10 sampai 15 dan pastinya sudah pernah aku pakai di main di air asin satu kali main di salwater dan aku enggak bongkar sih cuman siram pakai air biasa aja terus sudah pernah dua kali kecemplung di rawa jadi ceritanya waktu itu waktu main ke rawa pening ke RWB cukup yang aku pakai itu bocor nah secara otomatis ini tuh tenggelam dengan posisi terbalik ini jadi airnya tuh airnya ada di 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 disini terus yang kedua itu eh waktu saya bantuin Pak Adi Pak Adi dapat teman jadi waktu itu mau balik posisi udah udah di di pangkalan nah ini ril aku taruh bersama rute saya dan aku ada di posisi belakang cukup nah aku bantuin Pak Adi dan ternyata itu kapal yang aku naikin itu kandes dan airnya tuh udah masuk nah waktu setelah aku bantuin bawa ikannya itu eh ternyata ini juga udah kecemplung di air posisinya dengan rute nah airnya itu air rawa yang air cobat air ada air panahnya nah ini ketutup ini airnya disini ini ini dan akhirnya eh hari ini tuh masih smooth banget sampai sekarang bener-bener smooth belum pernah aku bongkar sama sekali belum pernah aku bongkar sama sekali masih smooth banget nah kebetulan eh hari ini tuh aku mau pasang klikker drag pasang klikker drag buat ini ril jadi aku klikker dragnya beli di Hai bang aik ini sudah aku udah beli yang ke tiga kalinya jadi aku yang pertama itu beli langsung dua buat ril aku eh metaneum DC sama ada kalkutani nah ini dua-duanya ini ril keduanya ini aku sudah pake klikker dragnya dari bang aik dan cukup oke sih menurutku dragnya juga benceng juga jadi aku beli lagi bagaimana cara pasangnya bagaimana cara apply klikker dragnya cukup gampang sih sebenarnya oke langsung aja ya kita langsung bongkar sekalian bersihin oke langsung aja sebelum aku bongkar aku mau kasih info aku sedikit untuk sedikit untuk klikker dragnya ini jadi klikker dragnya ini aku kayak aku bilang tadi aku beli di bang aik jadi untuk size-nya tuh ada berbagai macam size jadi tergantung jenis ril yang kalian pakai ya jadi enggak cuman Shimano dan Daiwa semua real bad case bisa dikasih klikker drag ini dan harganya pun bervariasi tergantung rilnya juga ya jadi langsung aja sebelum aku bongkar eh biasanya kalau aku mau maintenance real bad case ini aku selalu kasih HVS satu ya jadi ini untuk fungsinya buat ngasih buat naruk part-partnya supaya partnya tuh nggak ketukar nggak hilang gitu dan juga aku mau info aku juga buat gris sama oil yang aku pakai jadi disini aku pakai gris sama oilnya punya Shimano jadi untuk grisnya sendiri ada dua ada di G04 sama di G012 jadi kalau di G04 ini fungsinya untuk lebih ke gear ya dikhususkan memang untuk gear pada real dan kalau yang di G012 ini untuk drag jadi untuk apa apa namanya di bagian dragnya untuk dikasih itu dan oilnya tuh oil pakai oil ini ada yang bagus juga itu pakai oil bantam itu cukup bagus tapi untuk maintenance kali ini kayaknya enggak berpake oil Hai nah karena sebelumnya aku belum pernah pakai Dewa yang berlabel kan Maxil jadi sebelum beli ini kemarin aku sudah sempat tanya sama temen gimana cara maintenance nya terus apa aja yang perlu diberhatiin kalau real Maxil ini jadi sebenarnya kalau Maxil ini enggak perlu apa ya namanya bersihin biring ya jadi enggak perlu dikasih oil juga karena percuma juga olehnya itu enggak bakal masuk ke dalam biringnya jadi untuk maintenance real ini yang kali ini aku cuman mau bersihin gresenya dan cuman kasih gres baru aja oke langsung kita buka ya sebelumnya mau buka sepunya dulu mau keluarin sepunya dulu Hai enggak aku selalu sih kalau bongkaril selalu buka bagian apa namanya sepunya dulu sepunya aku keluarin dulu sih enggak kalau untuk sistemnya Dewa sendiri kebanyakan dia pakai sistem magnet ya belakangnya pakai magnet semua Hai enggak tahu sini dulu Hai miskulnya Hai Nah kalau untuk silin ini sepunya cukup dipian cukup dalam ini perkirahan kalau ini aku pakai PKP bergley 40lbs masuk sekitar sekitar 150 meter hai 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 selanjutin buka bagian indonya Hai nah ini manfaatnya kalau kita pakai kertas ini jadi enggak hilang dan kita tahu susunannya Hai atau susunan untuk apa namanya Hai part-partnya jadi enggak 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 perlu khawatir keliru dan hilang sih hai 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 jadi hari ini aku cuman lebih ke apa ya lebih ke kris ulang sih cuman kasih kris ulang di bersin krisnya Hai habis itu udah sih cuma itu dua hai 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 kalau teman-teman masih ragu juga bisa pakai manual booknya itu buat menuntun kalau aku sih kadang jarang buka sih kalau enggak bentuk banget jadi ini bautnya yang paling depan hai 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 untuk atas jadi tetap harus diingat-ingat juga peletakkan eh apa namanya skrupnya untuk bautnya ya Jadi jangan sampai salah juga masangnya hai 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 ini rapet sih dan ini sebenarnya aku enggak perlu kasih kris lagi karena masih wah gila tapi ini bener-bener bener-bener rapet sih pantas aja realnya enggak apa namanya hai 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 bentar tadi ada part yang membuatnya untuk piringnya juga di kan sistemnya pakai maksudnya sebenarnya ya Hai dia pakai maksud jadi eh piring ini kalau dikasih oil sebenarnya bersumah karena enggak enggak akan masuk oilnya itu hai 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 Oke kita mau bersihin kirnya dulu aja Hai sedih aku enggak terlalu ini ya jadi cuman mau semprot sedikit aja di bagian kirnya doang kita taruh sini oke habis kita tadi semprot dikit untuk bersihin grisnya kita langsung bersihin pakai ini ya jadi buat ngilangin yang tadi buat kita bersihin cairan yang buat kita bersihin jadi jangan sampai ada gris yang tertinggal kalau mau ganti gris harus benar-benar bersih ya teman-teman satu-satu aja ini kita kasih sempat dikit sebelum itu masih kita masih lagi oke jadi sebelum dipasang aku langsung kasih gris ya teman-teman di bagian gearnya yang ini kita kasih gris gak perlu terlalu banyak yang penting semua bagian kiri itu kena gris jadi gak kering dia oke oke kita kasih kita lanjut untuk yang bagian gear jadi kita ini kasih pakai gris yang di J12 nah ini fungsinya buat memang buat drag ya oke disitu langsung kita pasang disini oke 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 sorry Hai kali ini kemudian bagian ininya kita semprot dulu jadi harus bersih paket teman-temannya hai haiändble Hai abis itu kita kasih kering dulu kita lakukan pake tisu setelah itu kita kasih gris lagi kita oleh sini sini juga secukupnya aja ya teman-teman jangan terlalu banyak juga karena kalau terlalu banyak dia nanti akan berat dan malah enggak smooth nah kita pasang ke sini kita kembaliin raya semua lagi kita pasang dulu kemudian kita pasang pernya juga disini jadi kenapa aku pasangnya langsung gini enggak satu-satu karena disini kan kita mau pasang clicker drag jadi kita pasangnya bersihnya satu-satu juga oke kita bersihin lagi jadi harus bener-bener bersih sih kalau untuk masa ini jangan ada sampai ada gris yang bertinggal oke habis itu kita kasih ini lagi ini yang untuk drag ya teman-teman di G12 ya jangan salah beli juga ini karbon dragnya karbon tagnya ini ini kita semprot lagi dikit oke 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 nah sekarang kita waktunya pasangin apa clicker drag juga waktunya pasang clicker drag jangan lupa pakai ini ya lem ya lem altiko ini gunanya buat nanti ngerekatin ini nah untuk seri ini untuk seri yang ada kuradu 71 kemarin terus ada ini silien pemasangannya agak beda ya teman-teman cara masaknya agak beda tetap dikasih manual booknya jadi bukan manual book juga sih apa ini kayak cara masangnya jadi kalau sama bang itu nanti dikasih beberapa part nah ini nanti untuk yang di play dan juga dia juga kasih ini karbon drag karbon drag juga sama ada oil eh kok oil sorry maksudku gris nah ini grisnya yang dia pakai ini cukup bagus sih aku sudah coba juga tapi aku enggak pakai ini sih karena tadi kan sudah langsung ngeplay pakai yang apa punya simano punya oke ini untuk aku nanti di atas yang pertama kita buka partnya dulu nah jadi ini ada beberapa part ya jadi untuk yang seri ini nanti dilem langsung disini nah posisinya seperti ini oke ini ya nanti kurang habis seperti itu oke jadi kita mau lem dulu lem ininya dulu jadi kalau untuk yang seri ini kalau lemnya beda ya jadi lemnya agak beda ya jadi lemnya agak beda ya harus pasang harus pas setengah ya teman-teman kita rekatin dulu kita tunggu bentar untuk seri pemasangan clicker drag yang punya bank air ini lebih enak karena kalau mau dilepas tinggal direndam air anget aja karena kan cuma pakai item ini nah itu nanti akan lepas dengan sendirinya habis itu baru nanti kita sendirinya dikasih ini kita pasang sekarang oke langsung jadi gampang banget pasangnya sih oke nah habis ini kita cuma tinggal tunggu kering aja habis itu baru kita pasangkan ke ini jadi sebelumnya kita sebelum kita pasang lagi kita kasih grease dulu lagi udah kasih grease dulu oke kasih grease sampai merata oke 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 kita baru kita pasang lagi disini pasang nah udah nah biasanya biasanya setelah pasang gigi ini ini langsung pakai karbontek lagi nah supaya gearnya lebih sorry maksud saya untuk dragnya biar lebih gila-gilaan ini dibalik tapi gak gak rekomen sih maksudnya gak rekomen untuk teman-teman pakai ini karena memang dragnya akan jadi semakin yang kenceng banget jadi sebelum pakai itu kita masukin yang ini dulu teman-teman nah pelat ini kita kasih pelat ini dulu jadi dibalik harusnya karbonteknya dulu baru ini tapi kalau yang ini pelat besinya dulu baru karbontek oke oke kita pasang disini baru ini baru karbonteknya jadi buat teman-teman kalau ada yang pakai Abu Garcia ada yang pakai Dewa itu boleh pakai gris sama itunya masing-masing ya gak harus pakai Shimano juga nah habis ini baru kita pasang ini sorry ini kayaknya memang dipasang satu sih tapi aku mau kasih dua aja gak apa-apa kita agak tepin dikit lagi jadi kalau lebih lebih nekuk itu suaranya lebih suaranya lebih kencang terakhir ini terakhir ini oke oke setelah itu kita masukkan bagian ininya jadi kita langsung masukkan dulu aja disini baru kita pasang bagian ininya tutupnya oke pas deh mantap alkan against sama lu itu setiap berikutnya jadi sekali lagi tidak perlu dikasih oil ya teman-teman karena oilnya juga berjumlah tidak akan masuk ke dalam piringnya kita coba dulu pakai dua nanti kalau semisal memang terlalu keras kita kurangin lagi teman-teman kita sekarang masang dragnya ini drag start ini harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai piring masang okey dia 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 selamat menikmati 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 jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya thank you, mantap selamat menikmati